Sibangau merah, jilip 24. Sementara itu, dari tempat gelap tak jauh dari situ, seorang laki-laki yang bersembunyi dalam gelap, meremas-remas jari tangan sendiri. Pandang matanya penuh ketegangan, keraguan, dan juga keharuan. Bibirnya berkemak-kemik bicara seorang diri dengan lirih. Benarkah dia? Ah, tidak mungkin. Kenapa dia berada di sini dan siapa pemuda itu? Benarkah dia Sian Lee? Tapi pakaian merah itu, ah, benarkah diatan Sian Lee? Dengan wajah penuh keraguan dia masih berdiri termangu-mangu di tempat gelap itu sampai Sian Lee dan Sian Lun memasuki kamar masing-masing dan tempat itu menjadi sunyi kembali. Siapakah pria itu? Dan apapun yang telah terjadi ketika Sian Lee dan Sian Lun dikeroyok lima orang lawan yang lihai tadi? Mengapa mereka melarikan diri? Kita ikuti perjalanan mereka selanjutnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sian Lun dan Sian Lee telah pergi meninggalkan rumah penginapan. Mereka menuntun kuda mereka ke pasar kuda yang selalu ramai di tempat itu. Tentu saja dua ekor kuda tunggangan mereka menarik perhatian pembeli karena dua ekor binatang itu adalah kuda-kuda pilihan yang berasal dari kandang kuda istana butan. Dengan mudah mereka mendapatkan pembeli yang berani membayar cukup mahal untuk dua ekor kuda itu. Sian Lee dan Sian Lun lalu menuju ke bandar sungai untuk menyewa sebuah perahu yang akan mereka tumpangi sampai ke belokan air sungai Yalu Changpo atau sungai Brahma Putra yang membelok ke selatan. Dari belokan itu mereka akan mendarat dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki atau berkuda lagi menuju ke timur. Seorang peranakan Hon Tibet yang mempunyai sebuah perahu yang sedang besarnya, menyanggupi perjalanan itu dengan upah yang cukup memadai. Orang itu berusia lebih kurang 50 tahun, kulitnya hangus kecoklatan karena setiap hari pekerjaannya sebagai nelayan membuat kulitnya setiap hari terbakar sinar matahari. Kalau tidak karena logat bicaranya, tentu sukar dikenal bahwa dia peranakan Hon. Baik wajah maupun pakaiannya sudah sepenuhnya orang Tibet. Orangnya pendiam dan juga sopan, maka Sian Lee memilih orang ini daripada pemilik perahu lain, walaupun harus membayar lebih mahal. Perjalanan dengan perahu itu cukup menyenangkan. Peraunya kokoh serta seimbang, tukang perahunya pendiam dan ahli mengemudikan perahu. Air sungai pun tenang dan dalam karena waktu itu musim semi, tidak banyak hujan. Pemandangan di tepi sungai juga amat indah, penuh pohon-pohonan menghijau, diseling bunga beraneka warna dan bentuk. Kadang-kadang sungai itu melewati daerah yang diapit tebing-tebing bukit yang menjulang tinggi, kadang melalui ladang yang tanahnya landai dan datar. Kalau malam tiba, Sian Lee menyuruh tukang perahu menghentikan perahunya. Mereka dapat mencoba untuk memancing ikan, menggunakan alat pancing milik tukang perahu dan betapa senangnya hati Sian Lee kalau ia berhasil mendapatkan seekor ikan. Mereka membakar ikan hasil pancingan mereka, makan ikan dengan arak ringan yang membuat dua orang muda itu merasa gembira sekali. Apalagi kalau bulan sudah muncul. Duduk di kepala perahu sambil makan ikan bakar, bercakap-cakap di bawah sinar bulan purnama, dihembus angin malam yang lembut, bau daun nilalang di sekitar pantai, dan perahu bergoy yang lembut seolah-olah membuat mereka laksana di ayun-ayun, sungguh amat menyenangkan. Romantis sekali. Keadaan dan suasana itulah yang membuat sinar metu Sian Loon ketika dia memandang wajah semuanya yang tertimpa sinar bulan, lain daripada biasanya. Ketika mendadak suhengnya yang tadi bercakap-cakap dengan gembira itu kini diam saja, Sian Lee merasakan suatu perubahan pada suhengnya yang membuatnya menatap wajah suhengnya. Diam-diam ia terkejut. Suhengnya memandang kepadanya dengan aneh. Sinar metu suhengnya itu. Seolah-olah metu itu dengan lembutnya membelainya, kemudian berusaha untuk menjemuk isi hatinya. Dan pandang metu itu mengandung sesuatu yang membuat jantungnya lantas berdebar aneh, karena sepasang metu itu tak pernah berkedip. Hei-i, suheng. Apa-apaan si heng kau ini teriaknya untuk menekan guncangan hatinya sendiri, memecahkan suasana yang membuatnya canggung itu. Kenapa, sumoy kata Sian Lun suara itu pun berubah bagi Sian Lee. Suara itu demikian lembut, seperti mengelusnya dan keluar dari dalam dada. Suheng, mengapa engkau memandangku seperti itu tegurnya? Mereka dapat bicara dengan bebas karena tukang perahu sudah tidur di tepi sungai, menggulung dirinya dalam selimutnya yang tebal. Dalam keadaan masih terpesona, seperti tersihir oleh wajah yang nampak cantik jelita luar biasa ketika bermandikan sinar bulan itu, Sian Lun masih belum tersadar dan dia menjawab dengan suara penuh kagum dan penuh kasih sayang. Engkau, engkau begitu cantik jelita. Dalam keadaan biasa, pujian dari suhengnya itu tentu akan membuat Sian Lee tertawa geli. Akan tetapi sekarang, sinar metu suhengnya membuat wajahnya menjadi merah sekali ketika mendengar pujian itu. Namun dia memaksa diri menekan perasaan aneh, rasa senang, gembira dan bangga, dan ia pun memaksa diri untuk tertawa. Sian Lee membayangkan dirinya dan suhengnya yang sudah berlatih bersama, bermain bersama sejak dia berusia 12 tahun, ketika dia masih kanak-kanak, dan tiba-tiba suhengnya yang biasanya selalu bersikap sopan dan serius kepadanya, kini memuji kecantikannya. Lucu. Hai hai hik, he he, kau lucu, suheng. Mengapa mendadak saja engkau seperti ini? Jangan-jangan engkau kemasukan setan sungai ini yang kabarnya keramat. Kalau mau mengagumi kecantikan, tengoklah ke atas. Lihat, bulan itulah yang cantik jelita penuh senyum. Akan tetapi ucapan yang penuh kelakar itu tidak cukup kuat untuk menyeret Sian Loon turun kembali ke dalam keadaan seperti biasa yang wajar. Dia masih terpesona. Tidak, Sumoy. Kecantikan seng bulan tidak dapat disamakan dengan kecantikanmu. Kecantikan bulan itu mati, akan tetapi engkau, air, Sumoy, tidak ada wanita di seluruh dunia ini yang dapat menyamai kecantikanmu. Kalau tadi Sian Loon masih tersenyum-senyum manis, kini senyumnya menghilang dan alisnya berkerut khawatir. Namun bagi Sian Loon, seperti juga semua laki-laki yang telah jatuh cinta, perubahan wajah gadis itu sama sekali tak mengubah hasil pandangannya. Tersenyum, tertawa, merengut atau menangis dan marah-marah, tetap saja cantik jelita. Bagi hati yang sedang tergila-gila oleh cinta, wajah yang cemberut bahkan bertambah manis. Sebaliknya, bagi hati yang diracuni benci, wajah yang tersenyum pun dianggap mengejek dan menyebalkan. Suheng, sadarlah. Kita sudah bergaul semenjak aku kecil. Kita biasa berlatih bersama, bermain bersama. Kenapa sekarang engkau bersikap begini? Mengerikan. Hentikanlah kelakarmu ini, atau aku akan benar-benar marah. Suheng berkata Sian Li dan untuk menyadarkan Suhengnya, Sian Li memegang lengan pemuda itu dan mengguncangnya agak keras. Sian Loon baru menyadari ketidakwajaran sikapnya. Dia menarik napas panjang seperti orang mengeluh. Maaf, Sumoy. Ah, maafkan sikapku tadi, akan tetapi, aku seperti mabok, Sumoy. Mabok oleh apa yang kulihat malam ini? Wajahmu ketika disinari bulan purnama, rambutmu, matamu, hidung dan bibirmu, ah, engkau memang cantik jelita, Sumoy dan aku, aku tak dapat menahan lagi rahasia hatiku. Aku cinta padamu, Sumoy, aku cinta padamu. Sepasang mata indah itu terbelalak. Pipi yang tadi kemerahan itu mendadak menjadi pucat, kemudian merah lagi dan tiba-tiba saja Sian Li menggerakkan kedua tangannya mendorong kedua pundak. Sian Loon pemuda itu terkejut, tidak mampu mengelak atau menangkis, dan tubuhnya terjengkang keluar dari perahu. Diur, air mun kerap tinggi dan tubuh Sian Loon tenggelam. Tidak lama kemudian, pemuda itu muncul kembali dan gelagapan. Sian Loon bukan tak pandai renang, akan tetapi dia tadi terlampau terkejut ketika tubuhnya didorong sumoynya keluar dari perahu, dan kini dia pun harus melawan arus air, kembali ke perahu. Peganglah ini kata Sian Li yang sudah menjulurkan dayung ke arah pemuda itu. Setelah tadi mendorong tubuh suhengnya sehingga terjatuh ke dalam air di luar perahu, Sian Li baru menyesali perbuatannya. Melihat pemuda itu gelagapan, ia lalu menyambar dayung dan menolongnya naik. Sian Loon naik ke perahu dengan pakaian basah kuyuk, juga rambutnya basah kuyuk. Mereka berdiri berhadapan di kepala perahu, saling pandang. Sian Li merasa kasihan juga melihat suhengnya yang basah kuyuk dan nampak bersedih. Maafkan aku, sumoy, kata Sian Loon lirih. Hem, sudah didorong ke dalam air, malah minta maaf. Sian Li merasa semakin menyesal. Habis, engkau sih, suheng, yang aneh-aneh saja. Aku tak suka melihat dan mendengar engkau seperti tadi. Engkau suhengku, kuanggap seperti kakakku sendiri, dan aku, aku masih terlalu muda untuk memikirkan soal cinta. Jangan sebut-sebut lagi soal itu. Dan kau juga maafkan aku yang tadi mendorongmu karena marah. Sian Loon menundukkan mukanya. Didorong ke air oleh Sian Li bukan apa-apa, biarpun didorong seratus kali dia mau asal gadis yang membuatnya tergila-gila itu suka untuk menerima cintanya. Namun yang membuat hatinya terasa sedih sekali adalah ucapan sumoynya tadi. Sumoynya tidak mau bicara tentang cinta dan menganggap dia seperti kakak sendiri. Dia menundukkan mukanya dan memasuki bilik perahu untuk bertukar pakaian kering. Sian Li memandang ke arah kain tirai yang menutup pintu bilik dengan hati Iba. Akan tetapi dia tidak berbohong dengan ucapannya tadi. Selama ini dia menyayang Sian Loon sebagai suheng, atau sebagai kakak sendiri, sama sekali tidak pernah terbayangkan memandang suhengnya itu sebagai seorang kekasih, sebagai seorang calon suami. Lucu dan aneh rasanya kalau dia harus menjadi istri suhengnya. Ketika Sian Li sedang melamun, tiba-tiba perahu itu terguncang hebat. Dia terkejut dan cepat menengok. Hei-i teriaknya ketika melihat ada dua orang berpakaian hitam tiba-tiba meloncat dari air ke atas perahunya, dan sebuah perahu meluncur cepat menuju ke situ. Tahulah dia bahwa ada orang jahat yang hendak mengganggunya, maka cepat dia menyambut kedua orang itu dengan serangan kakinya yang melakukan tendangan beruntun. Tendangan-tendangan kaki si bangau merah Tansian Li tak boleh disamakan dengan tendangan kaki seorang gadis berusia 17 tahun yang biasa saja. Tendangan itu selain sangat cepat datangnya, juga mengandung tenaga sinkang, karena gerakan itu adalah salah satu jurus ilmu tendangan sakti Soan Hang T.W.I., Tendangan Angin Puyuh, yang dipelajarinya dari Sumat Cheng Liyong. Dua orang berpakaian hitam yang basah kuyuk itu tak sempat mengelak, hanya mampu menggerakkan lengan menangkis sambil mengerahkan tenaga mereka. Duk! Plak! Tangkisan mereka yang disertai tenaga itu bahkan membuat tendangan itu semakin ampuh. Tubuh mereka terlempar sampai beberapa meter dan mereka pun terjatuh ke air kembali. Air munkrat lebih tinggi daripada ketika Sian Lun tercebur tadi. Akan tetapi, dari tepi perahu yang lain telah berloncatan empat orang berpakaian hitam yang lain lagi. Mereka membawa golok dan sudah menerjang Sian Li dari belakang. Gadis itu mendengar sambaran golok dan tubuhnya mencelat ke atas, berjungkir balik tiga kali dan ketika tubuhnya turun, ia telah meluncur dengan kepala di bawah, didahului sebatang pedang yang tadi sudah di bawahnya meloncat dan dicabut pada saat tubuhnya berjungkir balik. Sinar pedang itu meluncur deras dan menyambar ke arah tiga orang penyerangnya tadi dengan kecepatan laksana kilat. Gerakannya bagaikan seekor burung bangau merah yang melayang turun dengan paruh yang runcing di bawah, siap untuk mematuk. Akan tetapi tiga orang itu ternyata lihat juga. Mereka memutar golok untuk melindungi diri dari Sinar Pedang yang menyambar bagaikan kilat itu. Terang-terang-terang, oleh karena tiga kali beradu senjata selagi tubuhnya masih di udara, terpaksa Sian Lee berjungkir balik lagi agar jangan sampai terbanting jatuh. Ia dapat turun ke atas perahu, akan tetapi terhuyung karena perahu itu terguncang oleh tenaga tiga orang itu. Dan tiga orang itu, yang agaknya lebih terbiasa di atas perahu yang bergoyang-goyang, sudah menerjang maju. Tiba-tiba, Sian Lun yang sudah berganti pakaian dan mendengar suara gaduh di luar bilik perahu, sudah meloncat dan dengan pedang diputar dia menghadang terjangan tiga orang itu. Terdengar bunyi berdentangan dan bunga api berpijar ketika pedang di tangan Sian Lun bertemu dengan tiga batang golok milik para pengeroyok yang ternyata cukup lihai itu. Dan Sian Lee tidak dapat membantu Sian Lun karena pada saat itu, dua orang lagi sudah meloncat naik dan mengeroyok Sian Lee dengan golok mereka. Pendeta-pendeta busuk, munafik, jahat Sian Lee marah sekali dan sambil berteriak memaki-maki, pedangnya digerakkan dengan dasyat sehingga membuat kedua orang pengeroyoknya itu terdesak. Akan tetapi, pada saat itu, perahu berguncang keras dan miring. Sian Lun masih sempat meloncat ke tepi sungai, akan tetapi Sian Lee tidak sempat lagi karena selain kedua orang lawannya sudah menyergapnya lagi selagi perahu miring dan hampir terbalik, juga darah ini berada di sisi perahu yang tiba-tiba miring ke bawah. Dia mencoba untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya, akan tetapi dua batang golok menyambar kakinya. Terpaksa Sian Lee meloncat dan tak dapat dihindarkan lagi, ia tercebur ke dalam air. Kepandayan Sian Lee di air hanya biasa-biasa saja, hanya sekedar dapat berenang dan tidak sampai tenggelam. Maka ketika dua orang penjahat yang sudah biasa bermain di air menyelam dan memegangi kedua kakinya, gadis ini tidak berdaya, meronta dan gelagapan sehingga akhirnya dia tertawan. Kedua tangannya dibelenggu ke belakang dan ia diseret ke tepi sungai oleh empat orang. Sementara itu, Sian Lee yang berhasil melompat ke daratan dan tidak sampai tercebur, masih dikepung oleh tiga orang lawan yang cukup tangguh. Pemuda ini mengamuk dan sukarlah bagi tiga orang itu untuk mampu mendesaknya. Akan tetapi, ketika Sian Loon melihat betapa semuanya tertawan, dia menjadi khawatir sekali dan juga marah. Lepaskan dia bentaknya. Tiba-tiba saja tubuhnya sudah mencelat ke atas dan dia sudah meninggalkan tiga orang pengepungnya, dan langsung saja dia menyambar ke arah empat orang yang menawan Sian Lee. Pedangnya diputar dan empat orang itu terkejut, cepat mereka menggerakkan golok untuk menangkis, lalu mengepung Sian Loon pemuda ini nekat. Dia harus bisa menyelamatkan semuanya. Gerakan pedangnya amat hebat karena pemuda yang sudah marah dan nekat ini sudah memainkan ilmu pedang Kuai Leong Kiam, ilmu pedang Naga Siluman, yang telah dipelajarinya dari Subonya, ibu gurunya. Pedangnya seperti berubah menjadi seekor naga yang mengamuk, dan suara desing pedangnya bagaikan auman naga. Empat orang lawannya terkejut dan terpaksa mundur berpencaran. Kesempatan itu lalu digunakan oleh Sian Loon untuk mendekati semuanya dan sekali menggerakkan pedang, tali pengikat pergelangan kedua tangan Sian Lee terbabat putus. Awas, Su Heng teriak Sian Lee ketika melihat betapa empat orang itu, ditambah tiga orang lagi, serentak menyerang Sian Loon dari belakang dan kanan kiri. Sian Loon membalik sambil memutar pedangnya, sedang Sian Lee menerjang orang yang tadi merampas pedangnya dengan sebuah tendangan ke arah tangan yang memegang golok, lantas dilanjutkan tubrukan ke depan untuk merampas kembali pedangnya yang dipegang tangan kiri orang itu. Tubrukannya berhasil pada saat orang itu mengelap ke samping, dan di lain saat pedang itu telah dirampasnya kembali. Akan tetapi, ketika Sian Loon menangkis, terlampau banyak golok yang menyerangnya sehingga sebuah di antara golok yang menyerangnya, ketika ditangkis dengan putaran pedangnya, masih sempat melukai pundak kirinya sehingga baju di bagian pundak itu terobek berikut kulit pundak yang terluka dan berdarah. Su Heng, kau terluka teriak Sian Lee sambil memutar pedang membantu Su Hengnya. Tidak mengapa. Kita basmi manusia-manusia busuk ini bentak Sian Loon yang sudah marah sekali, lalu dengan penuh semangat dia juga memutar pedangnya, menyerang dengan dasyat. Kedua orang kakak beradik seperguruan itu memergunakan ilmu-ilmu pedang yang amat hebat. Sian Loon tetap memainkan ilmu pedang Naga Siluman, sedangkan Sian Lee kini memainkan ilmu pedang suling emas seperti yang ia pelajari dari neneknya, Kambi Eng. Dua macam ilmu pedang ini memang merupakan ilmu-ilmu pedang yang dasyat, dan nenek Kambi Eng telah mewarisi ilmu-ilmu itu dari ayahnya, Kam Hong, yang sudah menggabungkan kedua ilmu itu menjadi satu. Karena itu, ketika kedua orang muda ini memainkan dua macam ilmu itu, mereka segera merupakan pasangan yang amat kuat sehingga tujuh orang pengeroyok mereka kewalahan dan mereka pun berlomcatan ke belakang, kemudian melarikan diri ke dalam hutan gelap di tepi sungai. Jahanam, kalian hendak lari kemana Sian Loon melompat dan langsung melakukan pengejaran. Su Heng, jangan kejar Sian Lee berseru, akan tetapi Su Hengnya sudah berlari cepat dan tidak mau berhenti. Su Heng, berbahaya kalau mengejar mereka kembali Sian Lee berteriak. Karena Sian Loon tidak menanggapi dan terus berlari, terpaksa ia pun berlari mengejar dengan hati amat khawatir. Hutan itu gelap dan cahaya bulan hanya berupa sinar sulam muram yang memasuki celah-celah daun dan ranting. Makin gelap saja dan akhirnya Sian Lee menjadi bingung karena ia kehilangan jejak tujuh orang itu, juga kehilangan jejak Su Hengnya. Tadi ia masih dapat mendengar suara kaki mereka menginjak daun kering. Akan tetapi kini, di sekelilingnya Sun Yiden dia tidak tahu harus mengejar kemana. Dengan hati-hati dia berjalan ke sana-sini, berkeliaran tanpa arah di dalam hutan yang lebat itu, mengerahkan kekuatan matu dan telinga untuk mencari kembali jejak mereka. Namun usahanya sia-sia, bahkan untuk kembali ke tepi sungai tempat perahu tadi pun dia sudah tidak mengenal jalan lagi. Terpaksa Sian Lee menunggu sampai pagi. Tidak lama ia menanti karena tak lama kemudian, sinar bulan semakin muram, sinar matahari mulai membakar langit di timur. Setelah cuaca tak gelap lagi, sudah remang-remang, Sian Lee bangkit dari bawah pohon dan melanjutkan pencariannya. Dia merasa khawatir sekali. Tiba-tiba ia mendengar teriakan Su Hengnya. Sumoy, pergilah jauh-jauh, jangan ke sini. Mendengar suara ini, tentu saja Sian Lee menjadi terkejut bukan main. Ia seorang gadis yang cerdik, maka seruan Su Hengnya itu membuat ia sejenak termangung. Ia tahu bahwa Su Hengnya tentu berada dalam keadaan bahaya, dan Su Hengnya tidak menghendaki dia mendekat karena tentu ada bahaya mengancamnya pula kalau ia mendekat. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia membiarkan saja Su Hengnya terancam bahaya? Bagaimana mungkin ia justru pergi menjauh hanya karena ada bahaya mengancamnya setelah dia tahu bahwa Su Hengnya dalam bahaya? Tidak, dia bahkan harus menolong Su Hengnya. Terbayang ketika tadi dengan nekat dan mati-matian Su Hengnya menolongnya ketika ia tertawan, bahkan Su Hengnya sampai mengorbankan dirinya dan terlukap pundak kirinya untuk menyelamatkan dirinya. Sekarang ia harus menolong Su Hengnya, meskipun ia akan menghadapi bahaya apapun. Setelah mengambil keputusan tetap, dengan hati-hati akan tetapi cepat sekali, Sian Li memergunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh, dan berlari seperti terbang menuju ke arah suara tadi. Su Hengnya hanya mengeluarkan kalimat itu saja kemudian keadaan kembali sunyi sehingga tentu saja hatinya menjadi semakin gelisah, mengkhawatirkan Su Hengnya. Ia tidak berani memanggil, karena jika ada musuh di sana, tentu akan dapat mendengar suaranya. Kalau ia ingin menolong Su Hengnya, maka ia harus dapat mendekati tempat Su Hengnya itu dengan diam-diam dan tersembunyi. Ia harus melihat keadaan lebih dulu sebelum turun tangan. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika ia melihat dari balik batang pohon yang besar, Su Hengnya sudah terbelanggu di bawah sebatang pohon besar, diikat pada pohon itu dan agaknya Su Hengnya pingsan atau tertotok karena lehernya terkulai dan kepalanya menunduk dalam. Tali yang sangat kuat membelit tubuhnya dari kaki ke dada, kedua lengan ke belakang, dan diikat kepada batang pohon itu. Tidak nampak orang lain di sana. Jika menurutkan dorongan hatinya, tentu saja ia ingin sekali melompat mendekati Su Hengnya dan membebaskannya dari ikatan tali itu. Akan tetapi kecerdikannya membuat ia berpikir sebelum bergerak. Mustahil kalau Su Hengnya ditangkap, di belenggu lalu ditinggalkan saja di situ tanpa ada penjagaan, tempat itu begitu sunyi, seolah-olah tak ada orang lain kecuali Su Hengnya. Mustahil. Ini tentu sebuah perangkap, sebuah jebakan. Ia lalu membayangkan jebakan apa yang mungkin dipasang oleh pihak musuh. Mereka dapat bersembunyi di balik pohon-pohon dan semak-semak, siap dengan anak panah atau senjata rahasia di tangan. Kalau ia menghampiri Su Hengnya, tentu mereka akan menghujankan anak panah atau senjata rahasia. Akan tetapi tidak mungkin, pikirnya. Jika mereka ingin membunuhnya, kenapa Su Hengnya yang telah tertawan itu dibiarkan hidup? Mereka tentu memasang jebakan untuk menangkapnya hidup-hidup. Jebakan atau perangkap apa yang mungkin mereka pasang? Sebuah lubang di dekat tempat Su Hengnya diikat? Lubang yang ditutupi rumput agar ia terjeblos ke dalam lubang kalau menghampiri Su Hengnya? Atau mereka akan keluar dan mengetung tempat itu? Sian Li mendapatkan perasaan yang aneh sekali. Ia merasa seperti menjadi harimau yang sedang dipancing dengan umpan. Su Hengnya menjadi kambingnya yang diikat di sana, untuk memancing munculnya seng harimau. Apapun yang akan terjadi, bagaimana nanti sajalah. Yang paling penting, ia harus bisa menolong Su Hengnya. Ia akan bertindak berhati-hati, menjaga segala kemungkinan. Ia akan memperhatikan sekelilingnya, juga memperhatikan tanah yang diinjaknya. Dengan pedang terhunus di tangan kanan, serta sebatang tongkat dari cabang pohon yang dipatahkannya, ia kemudian melangkah keluar dari balik pohon. Dengan hati-hati dia melangkah maju, mempergunakan tongkat yang 2 meter panjangnya itu untuk merabah-rabah dan menusuk-nusuk tanah di depannya sebelum dia melangkah. Ia maju selangkah demi selangkah. Tongkatnya meneliti tanah yang akan diinjaknya, matanya pun waspada meneliti keadaan sekelilingnya sehingga kalau ada ancaman datang dari sekitarnya, ia tidak akan mudah dibokong. Tinggal kurang lebih 10 meter lagi dari tempat Sian Lun diikat pada batang pohon. Tiba-tiba ia berhenti melangkah. Ujung tongkatnya menembus lapisan rumput. Di bawah rumput itu ada lubang. Ia menyelidiki dengan ujung tongkatnya. Ada lubang bundar yang garis tengahnya tidak kurang dari 1,5 meter. Lubang itu ditutup lapisan rumput. Kalau ia melangkah atau berlari di atas lapisan rumput, tentu ia akan terjeblos ke bawah. Tepat seperti yang diduganya. Dengan pengorahan tenaga pada tongkatnya, ia mencongkel lapisan rumput itu sampai lapisan penutup lubang itu terbuka semua. Kini nampaklah lubang itu yang dalamnya tak kurang dari 3 meter. Sekali terjeblos ke dalamnya, tentu ia akan sukar meloloskan diri, karena tentu mereka akan mengetung lubang dan mencegah ia melompat keluar lagi. Sian Li tersenyum. Untung ia bersikap hati-hati. Dengan ujung tongkat terus merabah, ia melangkah lagi mengitari lubang dan tiba di depan suhengnya tanpa ada rintangan lain. Agaknya hanya lubang itulah satu-satunya perangkap yang dipasang busuh. Sekarang ia harus cepat membebaskan suhengnya. Suheng ia mengguncang bundak suhengnya. Akan tetapi suhengnya tetap lemah seperti tidur, atau pingsan, atau tertotok. Ia harus lebih dahulu melepaskan ikatan itu kalau ingin membebaskan suhengnya dari totokan. Totokan yang melenyapkan semua tenaga itu harus dibebaskan dengan totokan dan mengurut pada punggung, di pusat tenaga tengah pinggang. Dengan pedangnya, Sian Li lalu membuat putus semua tali pengikat tubuh suhengnya. Ia harus merangkul suhengnya supaya tubuh itu tidak sampai terkulai jatuh. Dan pada saat ia merangkul suhengnya itulah jala itu jatuh dari atas pohon. Jala yang lebar, yang siap di atas pohon dan tali-talinya dipegangi beberapa orang yang tersembunyi. Tali-tali dilepas dan jala itu pun jatuh menyelimuti Sian Li dan Sian Lun. Sian Li terkejut bukan main. Ia tidak menyangka akan datang serangan dari atas. Ada beberapa hal yang membuat darah perkasa ini tidak dapat lagi menghindarkan diri dari serangan jala. Pertama, perhatiannya hanya ditujukan kepada suhengnya dan sekelilingnya. Kedua, baru saja dia menemukan perangkap lubang tertutup lapisan rumput itu sehingga dia menganggap sudah terbebas dari ancaman bahaya jebakan dan membuatnya menjadi lengah. Dan ketiga, terutama sekali karena dia sedang merangkul suhengnya yang lemas untuk mencegah tubuh yang lemas itu terkulai jatuh. Sian Li mencoba untuk melepaskan diri, meronta-ronta, akan tetapi segera muncul tujuh orang berpakaian hitam-hitam itu dan tali-tali jala ditarik semakin kuat sehingga ia dan suhengnya terbelit dan terbungkus jala menjadi satu sampai ia tidak mampu bergerak lagi. Dengan mudah orang-orang berpakaian hitam itu meringkusnya dan mengikat tangan dan kakinya sebelum dia dikeluarkan dari dalam selimut tanjala, demikian pula kaki dan tangan Sian Lun diikat pula. Kemudian, sambil tertawa-tawa tujuh orang itu menaikkan tubuh kedua orang muda itu ke atas punggung kuda, menelungkup dan melintang, dan dipegangi orang yang menunggang kuda. Mereka lalu pergi dari situ menunggang kuda, menuju ke timur. Matahari telah naik tinggi ketika rombongan tujuh orang itu berhenti di depan sebuah bangunan yang berada di puncak sebuah bukit. Tempat itu jauh dari dusun dan nampak sunyi, walaupun di kaki bukit tadi terdapat dusun yang ditinggali orang-orang suku Tibet dan ada pula suku Miao. Sian Lun sadar dan begitu membuka matu dan mendapat kenyataan bahwa dia berada di punggung kuda, menelungkup dan melintang di depan seorang laki-laki tinggi besar yang menunggang kuda itu, dia tahu bahwa dia dibawa pergi dan hatinya merasa lega. Tentu sumoinya sudah mendengar teriakannya tadi sebelum dia ditotok pingsan dan sumoinya tidak akan mau mendekati tempat yang sudah dipasangi jebakan berbahaya itu. Biarlah, biar dia dibunuh sekalipun, asal sumoinya selamat, dia ikut girang. Suheng. Sian Lun menengok ke kiri dan terkejut bukan main. Dia terbelalak dan tidak mampu mengeluarkan suara. Lehernya seperti dicekik dan dadanya seperti hendak meledak. Kiranya Sian Li juga telah tertangkap seperti dia. Diikat kaki tangannya, ditelungkupkan di punggung kuda dan sama sekali tidak berdaya. Sungguh celaka. Melihat wajah Suhengnya menjadi pucat dan matanya terbelalak, Sian Li tersenyum. Suheng, kita belum mati katanya dan ucapan ini membesarkan hati Sian Lun benar juga. Mereka masih hidup dan selama mereka masih hidup, dia tidak boleh putus asa. Jika mereka ditawan dan tidak dibunuh, hal itu hanya berarti bahwa para penawan mereka tidak menghendaki kematian mereka. Sementara ini, bahaya maut masih jauh dan masih ada harapan bagi mereka berdua untuk mencari jalan membebaskan diri. Sian Li memberi isyarat dengan keripan mata lalu memejamkan matanya, dan Sian Lun mengerti, maka dia pun tidak mau bicara lagi. Lebih baik mengumpulkan tenaga untuk bersiap siaga, di mana ada kesempatan mereka akan membebaskan diri. Rombongan itu memasuki pekarangan rumah, kemudian dua orang tawanan di panggung masuk ke dalam rumah, dibawa ke dalam sebuah ruangan. Di dalam rumah itu terdapat belasan orang, kesemuanya berkepala gundul dan mengenakan jubah hitam. Kiranya tempat itu merupakan sarang hei lama yang menjadi orang-orang buruan pemerintah Tibet. Sian Lun dan Sian Li dimasukkan ke dalam kamar tahanan yang berdampingan, yang dipisahkan dinding trali besi yang kokoh kuat. Mereka dapat saling melihat, akan tetapi dinding pemisah itu kuat bukan main. Juga ruangan tahanan itu mempunyai pintu besar terbuat dari besi bertrali yang kokoh dan dikunci dari luar. Ketika dimasukkan ke dalam ruangan tahanan, ikatan kedua kaki mereka dilepas dan kini hanya kedua tangan mereka saja yang masih terbelenggu ke belakang. Setidaknya, mereka dapat bergerak, dapat berdiri atau duduk. Mereka lalu duduk bersila, mengatur pernafasan. Sian Li berpikir. Dia melihat bahwa tujuh orang tadi sesungguhnya juga para anggota lama jubah hitam yang menyamar, menutupi kepala gundul mereka dengan kain hitam dan pakaian mereka juga ringkas, tidak mengenakan jubah pendeta. Jelas bahwa ia dan suhengnya tertawan oleh para pendeta lama jubah hitam yang menurut keterangan dipimpin oleh lulung lama. Pendeta Tibet itu merupakan pimpinan golongan pendeta lama yang tidak sah, yang dimusuhi pemerintah Tibet sendiri, dan golongan ini telah bersekutu dengan gerombolan dari Nepal yang juga merupakan pemberontak di negaranya sendiri. Mereka itu sedang melakukan gerakan menghasut dan mengobarkan sikap anti pemerintah Cheng di China, dan agaknya mereka itu hendak melakukan gerakan pemberontakan di China dan kini sedang menyusun kekuatan. Semua ini didengarnya dari Gangga Dewi ketika ia masih berada di butan. Akan tetapi kenapa lama jubah hitam menawan ia dan suhengnya? Sumoy, apakah baik-baik saja tiba-tiba suara Sian Lun ini menyadarkan Sian Li dari lamunannya. Ia mengangkat muka memandang dan suhengnya telah berdiri di dekat jeruji pemisah kamar tahanan mereka. Kedua tangan suhengnya juga masih terbelenggu. Ikatan itu lenggar saja, akan tetapi tak mungkin diputuskan, karena tali untuk mengikatnya adalah dari kulit yang amat kuat, yang dapat melentur sehingga tidak dapat dibikin putus. Aku tidak apa-apa, suheng. Dan mereka tidak melukaimu. Tidak, hanya menotok dan membius. Bahkan lukaku dipundak tahu-tahu telah kering dan mereka obati. Sungguh aneh, apa maksud mereka itu menawan kita? Aku sendiri tidak tahu, suheng. Akan tetapi mulai sekarang, engkau harus berhati-hati dan jangan terburu nafsu, dapat menahan diri melihat keadaan. Karena engkau terburu nafsu, maka telah berlaku sembrono sehingga kita tertawan. Maafkan aku, sumoy. Memang aku ceroboh, semestinya aku tidak mengejar mereka. Akan tetapi engkau, aku berterima kasih padamu, sumoy. Engkau telah membelaku sehingga engkau sendiri tertawan. Melihat pandang mati suhengnya yang penuh kasih dan keharuan itu, Sian Li menarik napas panjang. Sudahlah, tidak perluka sebut-sebut lagi. Kita adalah kakak beradik seperguruan, tentu saja saling bantu dan saling bela. Mendadak Sian Li memberi isyarat dengan kedipan mati dan Sian Lun menghentikan percakapan, lalu membalikan badan untuk memandang ke depan kamar tahanan itu melalui jeruji di pintu besi. Sian Lun menahan kemarahannya ketika melihat seorang yang amat dikenalnya, yaitu penabuh tambur murid lulung lama yang lihai itu. Ingin Sian Lun memaki, akan tetapi ia takut jika dianggap ceroboh lagi oleh semuanya. Karena itu dia pun diam saja, hanya memandang dengan metap penuh kebencian, dan menyerahkan saja kepada semuanya untuk menentukan sikap dan kalau perlu bicara. Dia sudah mendapat keterangan bahwa pemuda ini adalah murid lulung lama yang bernama Cukibok, seorang peranakan Hon Tibet. Karena ia telah pernah bertanding melawan pemuda yang tinggi tegap dan gagah ini, dia tahu bahwa murid lulung lama ini amat lihai. Selamat sore, Nona Tan Sian Li dan Sobat Lim Sian Lun selamat bertemu kembali kata Cukibok sambil tersenyum. Kini sikapnya sungguh berbeda dengan ketika dia menyamar sebagai tukang tambur itu. Kini sikapnya riang dan sangat ramah, matanya bersinar-sinar dan bibirnya tersenyum sedangkan pakaiannya juga peselek sehingga membuat dia nampak makin gagah dan tampan. Hem, kiranya engkau pula yang mengatur semua kecurangan ini. Cukibok, kalau engkau memang orang gagah, mari kita bertanding sampai salah seorang di antara kita menggeletak menjadi mayat, bukan dengan melakukan pengeroyokan dan perangkap yang curang. Engkau pengecut tak tahu malu Sian Li memaki-maki. Yang dimaki-maki tersenyum saja. Jika saja suhu tak memiliki rencana lain denganmu, tentu aku akan suka sekali menyambut tantanganmu itu, Nona, dengan taruhan bahwa kalau aku kalah, engkau boleh membunuhku, akan tetapi kalau aku menang, engkau harus menjadi istriku. Wajah Sian Li berubah merah sekali dan matanya memancarkan cahaya berapi saking marahnya. Huh, tidak tahu malu. Siapa sudi menjadi jodohmu? Engkau hanya seorang peranakan Hon yang sudah lupa diri, lebih suka menjadi Buddha orang Tibet dan Nepal, menjadi antek pemerontak. Nona, kalau bukan engkau yang bicara, tentu sudah kurobek melutmu. Coba ingat baik-baik, kalian ini bangsa apakah, Nona Sian Li dan Sobat Sian Lun? Kalian mengaku orang Hon, mengaku penduduk asli, bahkan mengaku sebagai pendekar-pendekar yang gagah perkasa. Akan tetapi apa yang kalian lakukan untuk negara dan bangsa kita yang terjajah oleh bangsa mancu? Aku memang memerontak terhadap penjajahan orang mancu. Aku seorang patriot, seorang pahlawan sejati. Dan kalian masih memandang rendah dan berani memakri aku? Padahal, dengan sikap kalian yang tidak menentang pemerintah penjajah, berarti kalian sudah menjadi antek orang mancu yang menjajah negara dan bangsa kita. Setelah berkata demikian, Cukibok meninggalkan tempat itu dengan cepat. Sian Li saling pandang dengan suhengnya. Ucapan pemuda tinggi tegap peranakan Hon Tibet itu tadi seperti ujung pedang yang menusuk-nusuk jantung mereka karena tepat sekali mengenai sasaran. Mereka sudah seringkali mendengar dari guru mereka, Suma Cheng Leong dan istrinya, bahwa mereka itu kini selalu prihatin melihat betapa tanah air dan bangsa dijajah oleh bangsa mancu. Bahkan Suma Cheng Leong juga mengakui bahwa di dalam darah keluarga Suma, yaitu keluarga keturunan pendekar super sakti dari Pulau Es, mengalir pula darah mancu. Istri pendekar super sakti Suma Han adalah wanita-wanita mancu. Inilah sebabnya kenapa sampai sekarang, tidak pernah ada keturunan keluarga Suma yang menentang pemerintah mancu. Padahal keluarga ini terkenal sebagai keluarga para pendekar yang gagah perkasa. Dan sekarang, pemuda peranakan Hon Tibet yang menawan mereka itu telah mencela mereka. Salahkah mereka? Benarkah pendapat pemuda peranakan Hon Tibet itu? Sian Li menjadi bingung dan termenung. Sumoy, jangan dengarkan dia, terdengar Sian Lun berkata. Pahlawan macam apa dia itu? Menggunakan orang-orang Tibet dan Nepal, lalu menawan kita secara curang dan pengecut. Seorang gagah sejati tak akan melakukan perbuatan seperti itu. Jelas bahwa gerombolan itu jahat seperti apa yang dikatakan Bibi Gangga Dewi, mungkin sebutan Patriot itu hanya sebagai kedok saja. Sian Li memejamkan matanya. Memang, neneknya, Gangga Dewi sudah menceritakan mengenai Hek Ilama, yaitu kelompok pendekta lama Jubah Hitang yang dipimpin oleh Lulung Lama. Kelompok pendekta ini telah melakukan penyelewengan. Mula-mula Lulung Lama adalah seorang pendekta lama Jubah Merah yang mempunyai kedudukan cukup tinggi di antara para pendekta lama di Tibet. Akan tetapi kemudian dia melakukan pelanggaran, mengganggu wanita, bahkan melakukan perbuatan rendah dengan memperkosa wanita. Kejahatan ini diketahui dan dia tidak dapat diampuni lagi, dikeluarkan dari kelompok lama Jubah Merah di mana dia tadinya menjadi tokoh. Lulung Lama merasa sakit hati dan dia pun lalu membentuk kelompok sendiri dengan mengenakan Jubah Hitam. Baru dari warna Jubahnya saja sudah berarti bahwa dia tidak segan melakukan perbuatan jahat seperti golongan hitam. Lulung Lama segera diikuti oleh golongan hitam di daerah Tibet yang menjadi anak buahnya. Kemudian, Lulung Lama berkenalan dengan Pangeran Gulam Singh, yaitu pangeran dari Nepal yang menjadi orang buruan di negaranya karena dia melakukan pemerontakan. Pangeran Gulam Singh juga mempunyai banyak anak buah. Kedua orang tokoh sesat itu kemudian bergabung membuat kekacauan di daerah Nepal, Bhutan dan Tibet, bahkan merencanakan pemupukan kekuatan untuk melakukan serbuan ke timur, menentang pemerintah Mamcu dan menghasut orang-orang Hon untuk bersekutu dengan mereka dan memerontak terhadap pemerintah kerajaan Mansu dengan dalih kepatriotan. Mungkin engkau benar, Suheng. Bagaimanapun juga, kita harus waspada dan berhati-hati. Cukibok itu lihai dan burunya lebih lihai lagi. Ditambah dengan anak buah Hek Ilama yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi, sungguh kita berada dalam bahaya. Tempat tahanan mereka tidak pernah lewong dari penjagaan di luar ruangan. Sedikitnya ada empat orang penjaga yang berada di luar ruangan itu, kesemuanya adalah anggota Hek Ilama dengan ciri khas mereka, yaitu Kepala Gundul dan Jubah Hitam. Mereka tidak pernah diganggu oleh para penjaga, bahkan secara teratur mereka mendapat makan dan minum yang layak, dimasukkan ke dalam melalui jeruji besi oleh penjaga, di atas sebuah baki. Ada nasi, ada sayur, dan ada air teh. Malam tiba dan di luar kamar tahanan itu dipasangi lampu minyak. Ada dua buah lampu yang cukup terang. Sian Li merasa tubuhnya segar dan sehat sekali. Sejauh ini ia dan Suhengnya diperlakukan dengan baik. Bahkan sore tadi ia mendapat kesempatan untuk mandi dan bertukar pakaian. Ia dikawal ke tempat mandi yang berada di bagian belakang, dikawal oleh empat orang dengan todongan golok. Belenggu kedua tangannya dilepas dan sebagai gantinya, kaki dan tangannya dipasangi rantai yang cukup membuat ia mampu bergerak untuk mandi dan lain-lain. Ia tidak begitu bodoh untuk memerontak atau melarikan diri walau kaki dan tangannya di rantai. Jika ia mau, tentu saja itu merupakan kesempatan. Namun, ia tahu pula bahwa usahanya itu tidak akan berhasil. Terlalu banyak lawan yang tangguh di situ, dan pula, andai kata ia mampu melarikan diri, Suhengnya masih tertinggal di sana. Setelah ia membersihkan diri dan berganti pakaian, lalu tiba giliran Sian Lun Suheng, jangan membuatulah pesannya ketika pemuda itu digiring keluar. Dan ia girang melihat Suhengnya datang lagi dengan pakaian bersih dan wajah yang segar. Mereka harus mendapat kesempatan yang lebih baik lagi agar keduanya dapat meloloskan diri. Selagi Sian Li duduk bersilah mengatur pernafasan untuk melatih Sien Kang, ia mendengar percakapan empat orang penjaga di luar kamar tahanan itu. Ia memperhatikan. Siapa tahu dari percakapan itu ia dapat mengumpulkan keterangan yang penting. Heran, kenapa kita harus bersusah payah menjaga dua orang tahanan ini siang malam dan melayani mereka seperti tamu di rumah penginapan saja? Mengapa mereka tidak dibunuh saja agar tidak merepotkan terdengar seorang di antara mereka bicara? Hush, bodoh kamu. Apa tidak melihat betapa cantiknya tahanan itu kata yang lain? Hemh, kalau muda dan cantik, lalu kenapa? Justru semestinya dimanfaatkan untuk hiburan kita, bukan dijadikan tamu yang hanya merepotkan saja omel suara pertama. Airh, engkau lancang sekali. Untung tidak terdengar tai lo su, guru besar, atau cu kong cu, cuan muda cu. Kalau terdengar bisa diketuk kepalamu tegur suara ketiga. Kita senasib dan sependeritaan, kalau bukan dengan kalian bertiga, mana aku berani sembarangan membuka mulut. Coba, siapa berani membantah sejujurnya? Bukankah keluhanku tadi juga menjadi suara hati kalian kata orang pertama. Sudahlah, kalian tidak usah ribut-ribut, berkata suara keempat. Apa kalian tidak tahu urusan? Dua orang tawanan ini adalah pendekar-pendekar Han, tentu saja diperlakukan dengan amat baik oleh tai lo su. Lagi pula, agaknya tai lo su hendak menyenangkan hati pangeran Gulam Singh. Mereka berdua besok pagi datang ke sini dan engkau tahu sendiri selera pangeran itu terhadap wanita cantik. Mereka berempat kemudian berbisik-bisik sambil tertawa. Sian Li mendengarkan dengan alis berkerut dan hatinya menjadi tegang. Bahaya besar mengancam dirinya. Agaknya orang yang mereka sebut tai lo su tadi adalah lulung lama, dan dia akan dihadiahkan kepada seorang pangeran yang bernama Gulam Singh, seorang pangeran Nepal yang khas wanita. Tentu saja Sian Li merasa khawatir sekali. Jelas bahwa pada malam hari ini, lulung lama tidak berada di tempat itu dan agaknya besok pagi baru akan tiba. Yang berada di situ hanya anak buah Hek Ilama dan pemuda murid lulung lama itu. Kalau saja ia dan suhengnya dapat keluar dari kamar tahanan dan mematahkan rantai, tentu mereka berdua akan dapat meloloskan diri. Akan tetapi, bagaimana caranya? Ia melirik ke arah suhengnya dan pemuda itu pun sedang duduk bersila dan menoleh kepadanya dengan wajah gelisah. Tentu suhengnya tadi mendengar pula percakapan di luar kamar tahanan itu dan mengkhawatirkan dirinya yang akan dihadiahkan kepada pangeran Gulam Singh. Malam telah larut, agaknya sudah lewat tengah malam. Ia melihat suhengnya dengan hati-hati menghampiri pintu, lalu kedua tangan suhengnya coba untuk merenggangkan jeruji pintu dari baja itu. Dia sendiri pun segera mencoba usaha merenggangkan jeruji pintu. Namun sia-sia, jeruji pintu dari baja itu terlampau kokoh. Mendadak ke empat orang penjaga yang tadi masih terdengar berbisik-bisik itu nampak membuat gaduh. Seorang di antara mereka berseru lantang, siapa itu? Akan tetapi, tidak ada jawaban dan suasana menjadi sunyi sekali, bahkan empat orang penjaga itu tidak terdengar lagi suaranya maupun gerakannya. Selagi Sian Li dan Sian Lun merasa heran dan tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi, nampak sesosok bayangan orang berkelebat dan dua buah lampu penerangan di luar kamar tahanan itu mendadak padam. Kini tempat itu hanya mendapat penerangan dari sinar lampu yang agak jauh sehingga remang-remang dan tidak jelas. Sian Li melihat sesosok bayangan hitam itu berkelebat di luar pintu kamar tahanan Sian Lun orang itu mengenakan caping lebar menutupi mukanya. Sian Li masih dapat mendengar orang itu berbisik-lirih kepada Sian Lun tak perlu bertanya-tanya. Cepat dekatkan tanganmu ke sini. Sian Lun segera mengerti bahwa orang itu datang untuk menolongnya, maka dia pun menghampiri pintu dan menyorongkan kedua tangannya yang dibelenggu. Terdengar suara berkeretakan dan belenggu kedua tangan Sian Lun terlepas. Bayangan itu lalu menyerahkan dua batang pedang kepada Sian Lun dan berkata lagi, Cepat bebaskan semuaimu dan kalian lari dari sini. Sian Lun keluar dari kamar tahanan karena daun pintunya ternyata sudah dibuka dan juga kamar tahanan Sian Li telah terbuka daun pintunya. Dia meloncat masuk ke dalam kamar tahanan semuanya. Dengan menggunakan pedang, dia membebaskan darah itu dari belenggu. Dapat dibayangkan betapa gembira dan juga heran hati kedua orang muda ini ketika mendapat kenyataan bahwa dua batang pedang yang diserahkan oleh orang itu adalah pedang mereka sendiri yang tadi dirampas oleh para anggota Hek Ilama. Mereka berloncatan keluar dari kamar tahanan itu. Sambil memegang pedang masing-masing mereka mencari-cari dengan mati mereka. Namun penolong tadi telah lenyap tanpa meninggalkan bekas. Terima kasih telah menonton!